Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Alhamdulillah, 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 Alhamdul Adik-adik dan anak-anak ustadz yang terkintai kena Allah SWT InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang ikhlab atau kolb dan sejenisnya Baik yang pertama tentang kolb atau non-sukun bertemu dengan bak Non-sukun bertemu dengan huruf bak dinamakan dengan kolb Ini jika non-sukun bertemu dengan huruf bak itu bunyinya akan merubah menjadi bunyi mim Bunyinya akan dirubah menjadi bunyi mim Maka disitu ada kita lihat huruf mim kecil Maka kita lihat disitu ada huruf mim kecil Karena bunyinya dirubah Jika non-sukun bertemu dengan huruf bak Jadi dibaca dengan mim ba'di Mim ba'di dengan sedikit membuka mulut Didengungkan selama dua harukan dengung Mim ba'di Mim ba'di Jadi seperti itu Contoh yang kedua Yang bu'an Yang bu'an Jadi dibuka sedikit mulut Ketika mengucapkan non-sukun bertemu dengan huruf bak Kemudian didengungkan selama dua harukan dengung Contohnya tadi Yang bu'an Yang bu'an Baik adik-adik yang Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT Kita akan masuk ke contoh yang pertama Disini ada Di situ ada huruf mim Mim kecil Menandakan dia Kasroh tanwin Menandakan dia Kasroh tanwin Kalau dia fathah Kemudian ada mim kecil Itu menandakan dia Fathah tanwin Kalau ada dia domah Kemudian ada mim kecil Itu menandakan dia Domah tanwin Jadi disini bukan non-sukun saja Tapi Fathah tanwin Kasroh tanwin Dan domah tanwin Jika bertemu dengan huruf bak Maka bunyinya akan merubah Ke bunyi mim Bunyinya akan merubah Ke bunyi mim Baik kita akan bacakan Dua baris Dari contoh berikut A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bi'adzabin ba'isin Bi'adzabin ba'isin Wa barran biwalidati Wa barran biwalidati Mimmatun bitul ardu Mimmatun bitul ardu Baris kedua Dhalalan ba'idan Dhalalan ba'idan Sami'an basiran Sami'an basiran Qalu ya wailana Man ba'athana Qalu ya wailana Man ba'athana Baik untuk contoh-contoh berikutnya Anak-anak ustadz dan adik-adik sekalian Bisa lihat Contoh dengan banyak Melihat latihannya Jadi dilatih di rumah Dengan banyak Latihan Seperti yang ustadz contohkan tadi Baik Kita akan Lanjutkan Ke Idrom bilahunnah Pelajaran ke 67 Tentang Idrom bilahunnah Apa itu Idrom bilahunnah? Idrom bilahunnah adalah Nunsukun Atau tanwin Dimasukkan secara sempurna Kedalam huruf lam Dan roh Tanpa gunnah Atau tanpa dengung Nunsukun Atau tanwin Masuknya tanwin disini Kasroh tanwin Nomah tanwi Tanwin Dan fatah tanwin Dimasukkan secara sempurna Ke huruf lam Dan roh tanpa gunnah Tanpa dengung Contohnya disini Tawwabar rahiman Tawwabar rahiman Tawwabar rahiman Jangan langsung dimasukkan Tanpa dengung Kemudian Malal lubada Malal lubada Tanpa didengungkan Jangan Tawwabar rahiman Salah Atau malal lubada Ditahan ke lam Juga salah Jadi dia Harus dijelaskan Ya Dan langsung dimasukkan Ke huruf Lam dan Roh Jika nunsukun Atau tanwin Bertemu dengan Huruf lam Dan roh Baik kita baca Dua baris Dari contoh Idrom Bila gunnah Dan selebihnya Agar bisa Adik-adik Dan Anak-anak ustad Latihan di rumah Ya Baik Kita baca Contoh yang Pertama Tawwabar rahiman Tawwabar rahiman Mir rabbika Mir rabbika Ghafurur rahiman Ghafurur rahiman Malal lubadan Malal lubadan Al-lam yarahu Al-lam yarahu Khairul lakum Khairul lakum Jadi dibaca saja Semua barisnya Untuk terakhir Karena kita belum Belajar Wakaf Jadi dibaca semua Ketika Huruf terakhirnya Ya Ketika membaca Huruf Terakhirnya Baik Itu tadi Idrom Bila gunnah Idrom Yang secara Bahasa Bi Dengan La Tanpa gunnah Tanpa dengu Ya Kemudian kita masuk Dengan Idrom Bi gunnah Idrom Bi gunnah Meidromkan dengan Dengung Ya Memasukkan Dengan Dengung Jika apa Jika Nun sukun Atau tanwin Bertemu dengan Empat huruf Pertama huruf Ya Yang kedua Huruf Nun Yang ketiga Huruf Mim Dan keempat Huruf Wow Jadi Jika bertemu Dengan huruf Ini Nun sukun Atau tanwin Bertemu dengan Ya Nun Mim Dan Wow Maka Didengungkan Secara mudahnya Nun bertemu Dengan Nun Nun dengan Mim Nun dengan Ya Nun sukun Dengan Ya Maksudnya Atau tanwin Dengan Ya Nun sukun Atau tanwin Bertemu dengan Huruf Wow Jadi Kita Dengungkan Inilah yang disebut Dengan Bi gunnah Memasukkan Kedalam Nun Atau mim Atau Wow Dan Ya Disertai gunnah Akmal Akmal Sempurna Ya Sedangkan Untuk Nun dengan Ya Itu tidak Sempurna Dengungnya Dimasukkan Secara Tidak Sempurna Ke huruf Wow Atau Ya Jika Nun sukun Atau tanwin Dengan Nun Atau mim Baru dia Sempurna Masukkannya Ya Baik Kita Baca Contoh yang Pertama Yang di atas Mai Yuridu May Yuridu Liman Nuridu Liman Nuridu Mim Man In Mim Man In Mi Wali Miu Wali Juga Lihat Perbedaannya Jika Nun sukun Bertemu Dengan Huruf Nun Atau Mim Maka Langsung Dimasukkan Secara Sempurna Ya Kalau Nun sukun Bertemu Dengan Ia Atau Wow Itu Dimasukkan Secara Tidak Sempurna Miu Ditekan Dengan Lembut Ya Dengan Wow Atau Ia May Yuridu Tidak Menahan Ke Ya Sekali Atau Wow Sekali May Yuridu Tidak Seperti itu Atau Mi Wali Tidak Juga Atau Kehidung May Yuridu Tidak Atau Mi Wali Juga Tidak Jadi Pertengahan Itu Secara Tidak Sempurna May Yuridu Mi Wali Ya Didengungkan Tetap Dengan Dua Harokat Dengung Baik Kita baca Contoh Yang Pertama Pak Hatanwin Bertemu Dengan Huruf Ya Hisab 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 Kemudian Ada disini Nunsukun Dengan Ya May Yakulu May Yakulu Kemudian Kemudian Disini Ada Pak Hatanwin Dengan Ya Yuhasibu Hisab Yasirun Yuhasabu Hisab Yasirun Kemudian Ada Nunsukun Dengan Ya Baik Itu Contoh Untuk Fathatanwin Kasuratanwin Dan Nunsukun Bertemu Dengan Huruf Ya Baik Kita tambah Satu lagi Mungkin Dometanwin Bertemu Dengan Ya Ashabun Yada'un Nahu Ashabun Yada'un Nahu Itu dia Ya Baik Sekarang Ada Nunsukun Bertemu Dengan Huruf Nun Wa In Nasha Wa In Nasha Langsung Dimasukkan Ke Huruf Nunnya Secara Sempurna Kemudian Disini Ada Fathatanwin Bertemu Dengan Huruf Nun Wa Kana Rasulan Nabiyyan Wa Kana Rasulan Nabiyyan Di baris Ketiga Baris Tiga Yang Tengah Baris Tiga Yang Tengah Ini Baik Kemudian Ada Nunsukun Bertemu Dengan Huruf Kasrotanwin Kasrotanwin Dengan Huruf Nun Walau Walau Sikna Laba'atna Fikulli Qaryatin Nadhiron Yang terakhir Yang baris terakhir ini Walau Sikna Laba'atna Fikulli Qaryatin Nadhiron Baik Baik Itu untuk Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Nun Sekarang Contoh Sedikit contoh Nunsukun Bertemu Dengan Huruf Mim Nunsukun Bertemu Dengan Huruf Mim 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 Marquadina Qawlam Ma'rufan Ini Satu baris Kita baca Qawlam Ma'rufan Qadarim Ma'lumin Baris kedua Doma'atnawin Dengan Mim Lu 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 Mak Nunun Luk Lu 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 Mak Nunun Baik Itu untuk Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Mim Kemudian Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Waw Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Waw Kita baca Satu baris Setengah Ya Habban Wanabatan Habban Wanabatan Khayru Wa Abqa Khayru Wa Abqa Aum Nuh Wa Aadun Aum Nuh Wa Aadun Buk Rotan Wa Asilan Buk Rotan Wa Asilan Baik Itu tadi Kita Contohkan Untuk Fatah Tanwin Bertemu Dengan Waw Yang baris Pertama Ini Kemudian Domah Tanwin Bertemu Dengan Waw Asroh Tanwin Bertemu Dengan Waw Kemudian Fatah Tanwin Bertemu Dengan Huruf Waw Sedangkan Yang lainnya Silakan Anak-anak Ustaz Melihat Contohnya Dan Latihan Yang banyak Di rumah Supaya Lebih Bagus Lagi Baik Sampai Disini Saja Pertemuan Kita Pada Hari Ini Ustaz Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Apa Yang kita Dapat Pada Hari Ini Bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Safu Kawat Wulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh